Halo mas bro, selamat datang kembali di channel Rostanto Auto Info Di video kali ini saya akan memberikan tips peralatan apa saja yang harus diinvestasikan Ketika kawan-kawan seorang pecinta otomotif yang suka mobilnya tampil kinclong Supaya perlatannya tepat guna dan tidak mubadir ya karena tidak terpakai ataupun bahkan menyesal Kenapa saya tidak beli alat ini dari dulu seperti itu Oke yang pertama yang harus kawan-kawan siapkan sebelum kawan-kawan membeli sebuah mobil Ini selain dari sisi sosial ya Kawan-kawan harus menyiapkan garasi ataupun karpot yang ada atapnya seperti ini Karena ini sangat membantu mas bro ya Jangan sampai kalau kita ini sebagai seorang pecinta otomotif gitu kan Karpotnya ataupun garasinya tidak ada atapnya Jadi mobil kita ini jadi kusam, tidak awet catnya, eksteriornya cepat rusak, lampu-lampu cepat kuning dan semuanya Jadi saran saya sebelum kawan-kawan beli sebuah mobil siapkan dulu garasinya Siapkan dulu karpotnya yang ada atapnya minimal seperti ini Terus yang kedua buat kawan-kawan yang beli mobil second siapkan budget untuk servis Servis apa saja ini sudah saya bahas di video sebelumnya Apa-apa saja yang harus di servis, yang harus di cek ketika kawan-kawan setelah membeli mobil second Itu sudah saya bahas, link videonya di kolom deskripsi silahkan bisa dibuka setelah video ini selesai Oke kamera bisa mendekat ke sini Oke yang selanjutnya yang nomor tiga ya Kawan-kawan menurut saya sangat penting kawan-kawan harus invest karpet seperti ini Karpet sintetis kalau mobilnya kawan-kawan masih menggunakan karpet brudru ya Karena ketika kawan-kawan menggunakan karpet sintetis seperti ini Itu akan sangat mudah ketika kita akan membersihkan interior mas bro Jadi alokasikan dana untuk membeli karpet seperti ini mas bro Gak perlu mahal, ini karpet saya hanya harga 200 ribu Saya pasang sendiri, yang penting ini kita bisa lebih mudah untuk membersihkannya Selanjutnya peralatan apa yang keempat itu kita kesini saja Yang selanjutnya yang keempat ini peralatan yang sangat sederhana ya Kawan-kawan harus siapkan juga menurut saya Peralatan untuk mencuci mobil Yang khusus ya mulai dari busa-busa gosoknya seperti ini Yang menggunakan microfiber, terus semirban seperti ini Terus cairan-cairan pembersih interior bisa disiapkan Tidak harus beli, bisa bikin sendiri Di video saya sebelumnya juga sudah ada Cara-cara bikin pembersih interior Cara-cara bikin semirban ini juga sudah ada Linknya juga saya siapkan di kolom deskripsi Terus selanjutnya Menurut saya nih kawan-kawan juga Penting banget untuk menyiapkan jet cleaner mas bro ya Karena apa? Karena Menurut saya ini bukan sesuatu yang Wah itu berlebihan om Enggak juga sih Karena peralatan ini kita invest sekali Mungkin harganya ya cukup mahal lah ya Jutaan gitu Tetapi ini akan sangat membantu kita mas bro Selama kita punya mobil Selama kita punya motor Selama kita mau membersihkan apapun itu cukup membantu Jadi pengalaman saya ketika Kita invest sebuah jet cleaner ini kan selalu terpakai Jadi Tidak akan membadir Walaupun harganya sejutaan Tapi tidak akan membadir mas bro Seperti itu Terus selanjutnya Buat yang hobi utakutik nih Buat yang hobi utakutik Kawan-kawan juga harus siapkan toolbox seperti ini Ini tempat kita Menyimpan tool ya Peralatan-peralatan Isinya adalah Alat-alat mas bro ya Ini Apa saja isinya ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya Silahkan nanti Kalau yang perlu referensi linknya juga sudah saya siapkan di kolom deskripsi Ini kawan-kawan siapkan Kalau toolboxnya murah Ini harganya sekitar 90 ribuan Yang mungkin agak mahal isinya Nah kalau isinya ini tergantung kawan-kawan ya Yang dipandang perlu Yang dikira perlu apa saja Nanti silahkan ke video saya sebelumnya Terus tips yang terakhir yaitu Vacuum cleaner mas bro Cuman kalau vacuum cleaner ini Saya bilang opsional sih Jadi Kalau kawan-kawan tadi Karpet dasarnya sudah menggunakan kulit sintetis Menurut saya Vacuum cleaner ini sudah tidak perlu Kecuali kalau kawan-kawan ingin mempertahankan Karpet dasar Blue Drew ya Itu sangat perlu vacuum cleaner Karena Kalau karpet dasar Blue Drew itu Sangat susah membersihkannya Kalau tidak pakai vacuum cleaner Jadi opsional Ini bisa disaling menggantikan Dengan karpet dasar kulit sintetis tadi Bisa menggunakan kulit sintetis Atau kawan-kawan bisa beli vacuum cleaner seperti ini Itu saja sih mas bro Untuk peralatan-peralatan yang Selama ini Menurut saya sangat berguna ya Menurut saya sangat berguna Saat saya merawat mobil Saat saya bersih-bersih mobil Selama ini Saya seringkan disini Buat kawan-kawan Dan menurut saya sih Tidak mubadir Saya beli alat-alat tersebut Demikian Apabila video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih 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 Terima kasih